Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas lanjutan dari cerita anime Mobuseka. Dan video ini tentu saja adalah spoiler. Jadi peringatan spoiler buat kalian semua. Dan tak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1, here we go! Cerita dilanjutkan di taman keluarga Roseblade. Saat ini, keluarga Leon tengah mengintrogasi nih. Dimana mereka menanyakan tentang alasan mengapa Nick sampai memeluk Dorothea. Jika Dorothea adalah wanita biasa, maka hal itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Akan tetapi, Dorothea adalah anak dari seorang kon. Memikirkan ini, Nick tidak bisa memberikan alasan yang logis. Yang mana hal itu kemudian membuat keluarga Leon menjadi nampak kecewa. Terlebih, Jenna dan Finlay terus saja menjibir bahwa tidak hanya Leon, Nick ternyata juga membuat masalah. Atau lebih tepatnya, mereka berdua malah terlibat dengan pengsawan kelas atas. Menanggapi Jenna dan Finlay, Leon menyebut mereka berdua sebagai saudari perempuan yang mengerikan. Dan Leon lebih berharap jika Lois saja yang benar-benar menjadi saudarinya. Bagi Leon, Lois lebih terlihat seperti kakak perempuan yang ideal bagi dirinya. Karena tidak hanya manis dan beropai besar, namun Lois sering memanjakan Leon. Menengar perkataan Leon, Jenna dan Finlay langsung nampak terlihat jijik. Sementara ayah Leon kembali membicarakan tentang permasalahan mereka. Di mana mereka harus segera meminta maaf kepada keluarga Roseplate saat ini. Namun tanpa diduka, ketika mereka menemui Con Roseplate, Con Roseplate ternyata malah menyebut mereka dengan senyuman. Di mana Con Roseplate juga menyebut Nick sebagai calon menantunya. Mendapati ini, ayah Leon tentu saja langsung menjadi kaget. Dan dia kemudian bertanya apakah Con Roseplate benar-benar peniat untuk menikahkan Dorothea dengan Nick. Padahal Nick adalah bangsawan pedesaan dengan status sosial yang rendah. Namun ternyata Con Roseplate tidak mempermasalahkan hal itu. Leon adalah pahlawan dari kerajaan. Jadi mereka akan dengan senang hati jika Dorothea bisa menikahi kakak Leon. Menyadari situasi ini, Leon pun langsung bertanya tentang bagaimana dengan Dorothea itu sendiri. Dan apakah Dorothea akan bersedia jika harus tinggal di pedesaan. Yang lalu, hal itu kemudian dijawab Con Roseplate bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Karena Dorothea sudah siap untuk tinggal dimanapun selama dia menjadi istri Nick. Dalam kondisi saat ini, akan cukup aneh jika keluarga Roseplate tidak memiliki motif tersembunyi. Jadi karena itulah, Leon kemudian memutuskan untuk menanyakan beberapa hal. Yang mana hal itu kemudian ditangkapi dengan senyuman oleh Con Roseplate itu sendiri. Jika dibandingkan dengan Leon, Nick memang tidak terlalu memiliki prestasi. Akan tetapi, Con Roseplate yakin bahwa Nick memiliki potensi. Mengingat, Nick cukup baik dalam melawan para bajak laut sebelumnya. Dan untuk masalah keuangan Nick di masa depan, Con Roseplate ternyata malah bersedia untuk memberikan dukungan. Atau dengan kata lain, Con Roseplate nampaknya benar-benar menginginkan Nick saat ini. Mendapati situasi ini, Nick pun berakhir dengan tidak bisa melarikan diri. Dan dengan alasan untuk lebih mengenal lebih dalam, Con Roseplate pun kemudian menyuruh Dorothea untuk mengajak Nick berjalan-jalan. Dan lalu, sambil menunggu Nick dan Dorothea berjalan-jalan, Leon dan yang lainnya saat ini sedang minum teh bersama. Nampaknya, kabar Nick dan Dorothea berpelukan telah menyebar ke pesta perjamuan. Yang mana hal itu membuat kabar pernikahan serta membuat Nick menjadi semakin terpoyok. Namun meskipun begitu, jika Nick sampai menolak perjodohan sebagai adik, Leon akan tetap mendukung kakaknya. Mendengar perkataan Leon, Dirdre ternyata masih bisa bersikap tenang. Sementara Leon masih khawatir jika pernikahan sampai terjadi. Sejak awal, Leon sudah menemukan Luksion dan memulai mendapatkan prestasi. Yang mana hal itu membantu Leon melewati berbagai hal merepotkan saat akan menikahi Angelica. Akan tetapi, Nick berbeda dengan Leon. Jadi karena itulah, Leon merasa terganggu saat memikirkan kemungkinan Nick akan menikah dengan Dorothea. Dan karena Leon tidak nyaman saat membicarakan hal itu, mereka kemudian memutuskan untuk menghenti topik pembicaraan mereka. Di mana mereka kemudian mulai membahas tentang keluarga Roseblade yang sedang mencari pulau terapung baru. Mencari pulau terapung yang besar adalah sesuatu yang bisa dibilang cukuplah sulit. Terlebih, mereka juga harus membawa pulau itu untuk dihubungkan dengan wilayah utama. Saat ini, keluarga Roseblade sedang mencari pulau yang memiliki tanah yang subur. Akan tetapi, terlepas dari keluarga Roseblade, Olivia bertanya ke Leon mengapa Leon juga tertarik untuk mencari pulau baru. Yang lalu, hal itu dijawab oleh Leon bahwa itu karena dia sedang mencari tempat untuk menanam tunas pohon suci. Sampai saat ini, tunas pohon suci masih berada di dalam potnya. Jadi karena itulah, Leon mencari pulau baru untuk menanamkan tunas pohon suci. Meskipun, Leon sendiri merasa khawatir bahwa keturunannya kelak akan bertengkar untuk merebutkan hak atas kekuatan pohon suci. Mengingat kekuatan pohon suci di masa depan akan menjadi sumber energi yang menjanjikan. Selain itu, karena pulau pribadi Leon telah diambil kerajaan, Leon dan Luxion juga berniat untuk mencari wilayah baru mereka. Dimana Leon akan kembali membangun pulau yang sesuai dengan kemahuannya. Sementara itu, di sisi lain, Nick Satini sedang duduk di bangku taman bersama Dorothea. Dimana mereka berdua akhirnya pun mulai membicarakan tentang kehidupan mereka selama di Akademi. Semenjak Leon mulai menonjol di dalam Akademi, Nick yang masih di dalam Akademi sebelumnya mengalami beberapa kesulitan. Karena dia juga ikut dipenci oleh murid-murid lain. Bahkan karena Leon, para gadis-gadis juga mulai takut untuk mendekati Nick. Mendengar curhatan hati Nick, Dorothea yang ada di samping Nick langsung memegang tangan Nick. Dan Dorothea lalu juga mengatakan bahwa dia tidak akan terpengaruh dengan isu yang beredar. Yang mana hal itu membuat Nick menjadi terdiam tersibu. Sementara itu, di suatu tempat, Leon dan yang lainnya ternyata sudah mulai mengawasi Nick dan Dorothea. Nampaknya, para gadis masih cukup penasaran dengan hubungan mereka berdua. Bahkan mereka juga terlihat antusias ketika Nick dan Dorothea mulai saling berpegangan tangan. Melihat kejadian ini, Luxion kemudian melaporkan bahwa detak jatuh Nick saat ini mulai meningkat. Yang mana hal itu berarti bahwa Nick saat ini memiliki ketertarikan dengan Dorothea. Beberapa waktu yang lalu, Nick masih mengeluh bahwa mereka tidak memiliki kepribadian yang cocok. Akan tetapi, Nick saat ini malah sudah jatuh cinta. Dan Leon yang sudah mengetahuinya kemudian pun pergi untuk melaporkan ini kepada orang tuanya. Kemudian, setelah berpisah dengan Dorothea, Nick pun kembali ke dalam ruangan yang disiapkan untuk keluarganya. Namun apa yang terjadi, dia malah disambut oleh Conros Bell dan juga keluarganya. Di mana mereka mengungkapkan rasa kebahagiaan mereka. Karena Nick dan Dorothea ternyata memiliki kecocokan satu sama lain. Mendengar itu, Nick tentu saja menjadi nampak kaget. Karena seharusnya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkembangan hubungannya dengan Dorothea. Memikirkan ini, Nick pun sadar bahwa ini pasti perbuatan Leon. Dan benar saja, Leon ternyata sudah memberitahukan kejadian Nick dan Dorothea yang berpegangan tangan. Bahkan Luxion juga memberitahukan bahwa berdasarkan analisanya, Nick telah jatuh cinta kepada Dorothea. Dan Conros Bell yang sudah mendengar semua cerita itu kemudian memutuskan untuk segera memulai perpunangan. Mendengar itu, Nick yang tidak siap langsung menjadi kaget. Dan Nick kemudian beralasan bahwa dia masih belum siap secara mental. Namun hal itu, malah ditanggapi Leon bahwa Nick adalah saudara yang tidak berguna. Mendengar kalimatnya saat ini dipakai Leon, Nick pun akhirnya mulai menjadi kesal kepada Leon. Sementara Luxion berkomentar bahwa Leon tidak pantas untuk mengatakan kalimat itu. Mengingat Leon adalah seorang pengecut yang pernah mencoba melarikan diri dari Angelica dan Olivia. Sementara itu, di dalam kamarnya, Dorothea saat ini sedang berpikir tentang apa saja yang sudah terjadi. Dimana Dorothea masih saja memikirkan sesuatu tentang Nick. Namun tak lama setelah itu, dengan senyum lebar, Dirty tiba-tiba memasuki kamar dan memberikan ucapan selamat kepada kakaknya. Karena akhirnya pertunangan Nick dan Dorothea sudah mulai dibahas. Menengar itu, Dorothea nampak terlihat sedikit bingung. Karena Dorothea sempat berpikir bukankah dia sudah gagal untuk mendapatkan Nick. Mengingat selama mereka bersama, Nick tidak pernah membahas masalah pertunangan sama sekali. Namun menurut Dirty, pertunangan mereka akan berjalan dengan lancar. Dan juga, Dirty mulai membahas tentang kalung yang diberikan Dorothea kepada Nick sebelumnya. Dimana Dirty berpikir bahwa Nick tidak suka dengan kerah kalung sebelumnya. Jadi Dirty kemudian menyarankan untuk mengganti kerah kalung itu. Akan tetapi, Dorothea langsung menjawab bahwa dia sudah tidak memerlukan kalung itu lagi. Sebelumnya, Dorothea berpikir bahwa dia perlu kalung rantai untuk menghubungkan dirinya dengan pasangannya. Akan tetapi, Dorothea saat ini lebih memilih untuk memperkuat cintanya. Kemudian, sementara Dorothea masih bersama Dirty, Nick saat ini sedang berdebat dengan Leon. Dimana Nick saat ini memprotes Leon karena Leon telah menciptakan situasi yang rumit ini. Menanggapi kakaknya, Leon pun menjawab bahwa bukankah Nick suka dengan Dorothea. Namun meskipun begitu, Nick sekarang masih saja memprotes tindakan Leon. Hingga akhirnya, perdebatan Leon dan Nick berakhir ketika Dorothea tiba-tiba datang. Melihat Dorothea, Nick pun berubah menjadi gugup dengan wajah yang memerah. Dan karena Dorothea merasa datang di waktu yang tidak tepat, Dorothea pun memutuskan untuk bertemu Nick di lain waktu saja. Yang mana tindakan malu-malu kucing antara Nick dan Dorothea kemudian membuat Leon berkomentar bahwa Nick sangatlah merepotkan. Mendengar perkataan Leon, Luxion pun langsung mengkritik bahwa Leon lebih merepotkan daripada Nick. Mengingat Leon adalah orang yang akan terus melarikan diri jika tidak dipaksa sampai akhir. Dan hal itu juga dipenarkan oleh Angelica, Olivia, dan Noel. Yang mana hal itu kemudian tidak bisa dibantah oleh Leon lagi. Kemudian cerita berpindah sebelum Leon masuk ke Akademi lagi. Dimana Leon akhirnya telah menemukan sebuah pulau yang cocok untuk menanam tunas pohon suci. Namun berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Leon, pulau terapung itu memiliki wilayah yang kersang. Yang mana hal itu membuat Leon berpikir apakah pulau ini benar-benar cocok untuk menanam tunas pohon suci. Yang lalu hal itu kemudian ticap Yumeria bahwa itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Berbeda dari biasanya, Yumeria saat ini nampak sangat percaya diri. Bahkan gerakan Yumeria yang sangat bersemangat membuat opai besarnya menjadi bergoyang-goyang. Yang mana hal itu membuat Leon langsung tertuju pada opai Yumeria. Melihat arah mata Leon, Angelica pun langsung memarahi Leon. Dan Angelica kemudian menyuruh Leon untuk melihat opai Angelica, Olivia, dan Noel jika Leon memang ingin melihat opai. Menengah itu tanpa rasa sungkan, Leon pun langsung melakukannya. Akan tetapi tak lama setelah itu, Leon kembali melihat ke arah Yumeria. Dimana Yumeria baru saja selesai menggali tanah untuk tunas pohon suci. Sebenarnya Leon masih ragu untuk menanamkan tunas pohon suci di tempat yang kersang. Akan tetapi, Luksion kemudian menjelaskan bahwa pohon suci akan tumbuh dimanapun mereka ditanam. Selama lingkungan sekitar masih memiliki kekuatan sihir. Menengar penjelasan Luksion, Leon pun kemudian mulai menanam tunas pohon suci. Akan tetapi, tak lama setelah tunas pohon ditanam, opai besar Yumeria kembali bergerak-gerak lagi. Dan Leon yang melihat itu langsung terdiam seketika ketika melihat opai Yumeria. Namun Cordelia yang melihat tingkah Leon langsung memperingatinya. Meskipun Leon masih beralasan bahwa ini adalah sesuatu yang normal bagi laki-laki. Sambil meletakkan tangan di pipi, Olivia pun berkomentar mengapa para pria selalu tertarik dengan opai ataupun bokong. Namun Luksion kemudian langsung menanggapi bahwa Leon lebih tertarik kepada opai wanita. Mendengar itu, Leon pun mencoba menyangkal perkataan Luksion. Akan tetapi, semua orang yang ada di sana ternyata seluju dengan perkataan Luksion. Biasanya, setelah menanam pohon, mereka akan memberikan nutrisi supaya pohon itu bisa tumbuh bagus. Akan tetapi, menurut Yumeria hal itu tidaklah perlu. Selain itu, menurut Yumeria, tunas pohon suji seharusnya memiliki ukuran yang lebih besar. Dan untuk mengembalikan ke ukurannya yang sebenarnya, Yumeria pun mulai bergerak untuk melakukan tariannya. Gerakan Yumeria nampak terlihat begitu keras. Dan sekali lagi, Leon tidak bisa memalingkan wajah dari opai Yumeria yang bergoyang-goyang. Yang mana hal itu membuat Olivia dan Angelica langsung menarik Leon untuk ke belakang. Namun tak lama setelah itu, tunas pohon suji tiba-tiba mulai bersinar. Dan tanpa diduka, ukuran pohon suji juga ikut membesar. Jika sebelumnya pohon suji itu hanya sebuah tunas, namun kali ini pohon itu memiliki ukuran setinggi Leon. Dan hal itu juga membuat Noel menjadi nampak terkejut. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, Noel kemudian mulai menyentuh pohon suji itu dengan tangannya. Dan sambil menetaskan air mata, Noel pun bersumpah bahwa kali ini dia pasti akan melindungi pohon suji. Sementara itu, di rumah keluarga Leon, Colin saat ini sedang pergi mencari Noel. Dan karena tidak bisa menemukan Noel, Colin pun akhirnya bertanya ke Finlay yang baru saja bangun dari tidurnya. Menangkapi Colin, Finlay pun menjawab bahwa dia tidak tahu di mana Noel saat ini. Dan Finlay juga menyuruh Colin untuk segera menjauh dari Noel. Mendengar itu, Colin pun bertanya mengapa dia harus melakukan itu. Namun ternyata, Finlay tidak mau menjelaskannya. Yang mana hal itu kemudian membuat Colin menjadi nampak bingung. Bagi Colin, Noel adalah orang yang cukup berharga baginya. Bahkan Colin merasa bahwa Noel lebih berharga daripada saudarinya sendiri. Kemudian, beberapa hari telah berlalu semenjak Leon menanamkan tunas pohon suji. Saat ini, Leon dan Luxion memulai membahas tentang penyelidikan Marie dan juga Claire. Di mana menurut Luxion, Marie ternyata terlihat serius dalam melakukan penyelidikan. Awalnya, Leon sempat berpikir bahwa Marie akan melakukan penyelidikan dengan santai. Akan tetapi, Marie ternyata malah bekerja dengan cukup keras. Dan hal itu nampaknya karena Marie tidak ingin kejadian di Republik Alzer terulangi kembali. Sementara terlepas dari Marie, kelima pangeran idiot nampaknya saat ini memiliki kesibukan mereka sendiri. Seperti Julius yang memelihara ayam, Brad melakukan pertunjukan sulap, Greg yang merombak sebuah ruangan di akademi tanpa izin, hingga Jill yang membuat tunggu tembikar di dalam akademi. Namun terlepas dari apa yang mereka lakukan, kelima idiot itu selalu melakukan berbagai kesalahan. Di mana tiap kerugian uang itu dibebankan kepada Leon sendiri. Memikirkan ini, Leon pun berniat untuk segera menghukum mereka berlima. Mengingat hanya dengan memiliki mereka sebagai bawahan, telah membuat pengularan Leon menjadi terus saja meningkat. Dan Luxion kemudian memprotes Leon karena Leon hanya akan memberikan hukuman kepada mereka saja. Karena menurut Luxion, akan jauh lebih baik jika Leon melenyapkan mereka berlima. Akan tetapi, Leon menjawab bahwa dia tidak mengizinkan hal itu. Yang mana perkataan Leon kemudian membuat Luxion menjadi nampak terlihat sedikit kecewa. Namun tak lama setelah pembicaraan mereka berdua, Angelica kemudian datang untuk menjebut Leon. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka. Share untuk berbagi ketemuan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.